Dan juga kemiglasan, dan juga kejadian peristiwa dan problem yang menimpa umatku setelah aku meninggalkan mereka. Apa yang nanti kita maksud? Uri doma atau umat imin bandi daripada kira-kira ketumpahan darah antara sesama mereka dan betul-betul berkampung menyedihkan. Kita bukan hanya setakat menyedihkan, justru mungkin barangkali dia yang terbapit, yang menuangkan darahnya orang lain. Bagi dia, tidak ada kena mengenai adanya Rasulullah, kejadiannya setelah Nabi kita wafat, Nabi kita tidak bertanggung jawab, Nabi kita tidak tahu, Nabi kita tidak melihat, dan juga bukan di zaman rasul-rasul, sedih melihat keadaan masyarakat semacam itu. Macam mana kasih sayangnya rasul-rasul kepada teman-teman. Jadi kawan-teman, kalau dengar ada benda-benda sunnah, jahit, 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 jahit. Mungkin mereka pun akan kita butuh, gara-gara Allah untuk diri saya. Karena kamu memiliki konsepnya, kamu dengan hiburan usaha, dan ketiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga. Yang paling tidak, jangan sampai ada peringatan hidup kita yang mengecewakan, yang menyetika, sehingga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku meminta kepada Allah, agar memberikan dinuasa, wawonan kepada aku, agar aku dapat memberikan pertolongan, memberikan syafat kepada mereka, kesian nasib mereka, kalau seperti itu tertindas. Yang tertindas, dan tidak akan mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, dan akan mendapatkan gejaran para yang berlipat ganda, tapi bagaimana dengan yang menindas? Yang macam mana, yang diktator, yang samsing, yang lasak, yang nakal, yang ketelaluan, yang kalau kata orang Arab, syaitan, iblis, kadang-kadang dia bagi jolokan sama jantung. Itu pun juga dari pengumatku, nabi kita sendiri melihat mereka, bagaimana hati nasib mereka di hari kiamat. Kalau dengan kita, kita dalam dunia politik, kalau pada saat kita boleh berkuasa, huh, tau rasa kau situ. Nah begitu, nabi kita tidak seperti itu. Kepada yang masak-masak yang nakal, nabi kita mohon kepada Allah, agar aku boleh bantu dia nanti, pada hari kiamat, agar aku boleh memberikan syafaat, pertolongan. Memanglah dia terlanjur, memanglah dia masak sungguh, tapi tetap nabi kita kesiankan, sebab yang macam manapun, itu adalah umatku. Jadi seperti perkataan Nabi Muhammad, jadi kata Nabi Muhammad, Nuh, tadikan disitu juga ada anakku, inna'u min ahli, dia daripada anak keluarga ku, Allah katakan dia bukan daripada keluarga mu lagi, itu adalah anak Nabi Muhammad, yang ditenggelamkan oleh Allah. Tapi macam mana kok, tetap Nabi Muhammad yang mengetahui dan yang meyakini, kenakanan dan sikap ketentuan daripada putra beliau, tetap saja itu menyayat-nyayatkan kita perasaan. Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah kaburkan permintaan daripada baginda, untuk menjadi peguam umat, khususnya kepada mereka-mereka yang terbabit kepada dosa-dosa-dosa. Bismillahirrahmanirrahim, hadisan ketiga, ini ada, nak transit dimanakah, 15 min atas, seringnya sejauh tempat khususnya, sampai kemudian, Allah, Alhamdulillah, 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 Mautin, Alhamdulillah, Lalu, yukubahun, nakadu, 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 Satu, yukubahun yang penting, Allah jadikan perlukan bumi ini semuanya bersih dan sedih, Alhamdulillah, supaya tidak ada alasan, alasannya, kena jauh daripada masjid, alasannya, kena tak ada surau, alasannya nak subayang di mana, tak ada alasan, nanti kita kata semuanya itu jadi masjid, semuanya itu bersih, kalau seadanya jam, tak ada tempat, naik atas bubuk kereta, subayang gitu, jangan buat alasan macam-macam, Allah tak terima alasan kita, Allah kata, tidak pernah mendengarkah hadis yang diriwayatkan, nanti kita bersamka, Allah jadikan perlukan bumi ini semuanya bersih, dan juga layak untuk dijadikan sebagai tempat sujud, masjid, tempat sujud, wapak orang dan bersih, tak kita di stadium, ya Allah, seandainya, tadi saya baca dalam tabubah, ada Bialan Malaysia, lagi bang, bila tim bola, Bialan Malaysia, lama lagi, lama, sampai tahu lah, kalau tak tahu jadwal di USG, tidak terus mot stroke, kalau tak ada jadwal unmola, etu-kalau salah, kamar-kelam 처�amalle yang menyokong italy, potunya italy kalah dengus, tak pernah tahu tahajud pun malam itu, bangun kukul 2.30, Mereka sampai Alhamdulillah Mungkin berkat doa kita Jadi kata yang satu Agak-agak dalam berapa rakat Jadi kata yang satu Mengecewakan bahwa Hadis Jadi di stadium Salah sampai ke sana Salah satu Lebih-lebih lagi Kalau dengan kiparnya Kipar dalam keadaan berudu Pakai celana panjang Semuanya terpanjang Kiparnya asal Kemudian Jadi kamu tak pakai Pengadir Pengadir Seluruh Seluruh Kesedarsan kita menang Kepada perbandingan sejarah ini Ya Allah ya Jadi kesedarsan itu semuanya Amin Amin Ya Allah Selepas sebenarnya Mereka beri Seluruh Allah Seluruh Allah Seluruh Allah Kita menghayal Bagaimanapun Alhamdulillah Tapi bilangkan Berlaku Mungkin sampai Kiamat Tapi kalau Seandainya Mereka Tahu Hukum Dimana saja Di stadium Bukan Mungkin Amangka Mungkin Jadil Atau dimana Setiap manusia Berada Semua Tempat Terlalu Laya Untuk Kita Dira Sebagai Tempat Ibadah Bukan Sudut Dan Bukan Semuanya Bersih Jadi Didoso Dikebuk Nelayan Dimana Saja Jangan Sampai Kewajiban Kita tinggalkan Allah Dan bagi Satu kemudahan Kepada Kita Yang Dengan Kita Kita Luasa Untuk Kita Memangkikan Ini Kepada Allah Apa Maksudnya Maksud Daripada Hadis-hadir itu Supaya Tidak Ada Detik Detik Waktu Kita Yang Tersiasia Supaya Jangan Sampai Dengan Kita Berjalan Waktu Dan Menjadi Kosong Alasannya Kenapa Bukan Tak Nak Buat Ya Allah Tapi Kan Jauh Daripada Masjid Nak Buat Lagu Mana Tapi Tepat Kita Boleh Beribadah Supaya Dimana Mana Saja Kita Boleh Beribadah Dimana Mana Saja Kita Boleh Sumpaya Mange Berputaran Waktu Kita Mudok Tepat Jantuk Semuanya Menjadi Ibadah Dan Semuanya Menjadi Kebaikan Sebab Kebaikan Yang Kita Laksanakan Itu Tidak Terlambai Di Waktu Atau Duda Dari Untuk Terlambai